Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Unit Reserse Kriminal Polres Malangkota menangkap dua pelaku pencurian di sebuah rumah makan. Dari aksi tersebut, pelaku mencuri ponsel hingga uang tunai jutaan rupiah. FAM dan DM hanya bisa menunduk malu ketika digiring petugas di hadapan awak media. Keduanya ditangkap polisi karena terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan di salah satu rumah makan di kawasan Lokwaru, Kota Malang. Salah satu tersangka FAM merupakan karyawan rumah makan tersebut. Aksi ini berawal saat FAM menemukan kunci di gudang lewat temannya. Berdali akan menggandakan kunci. Ia malah mengajak temannya DM untuk mencuri di tempat kerjanya tersebut. Kedua pelaku mencuri ponsel, tablet, uang tunai 3 juta rupiah. Total kerugian akibat aksi ini sebesar 10 juta rupiah. Tertangkapnya di Lowakwaru, TKP-nya di Jalan MT Aryono, Ruko Istana Dinoyo. Di sini pelapurnya atas nama Ibu Nur Aini. Proses penangkapannya memang dilihat dari dasar CCTV. Kemudian tersangka jelas yang mengambil dan tim dari Resmob, di pimpin kasar reskrim dan kandit Resmob bisa melakukan pendeteksian tersangka dan langsung melakukan upaya paksa yaitu melakukan penangkapan. Terungkapnya kasus ini karena aksi mereka berdua terekam kamera pantau. Pada bertugas, mereka mengaku uang hasil mencuri digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.